Pagalanya adalah kehidupan kita, keimanan kita. Kalau kita adalah nyala salah tanggung. Ratusan anggota Persaudaraan Setia Hati Teratai atau PSHT menolak rencana pembongkaran Tugu Perguruan Silat di Kecamatan Pakusari, Jember pada Senin 28 Agustus. Panglima Pengamanan Teratai atau PAMTER PSHT Cabang Jember Fajar Submono menantang organisasi manapun instansi apapun yang mencoba berani bongkar Tugu Perguruan Silat ini. Dia berucap, apa salahnya organisasi SH Teratai, apalagi Tugunya. Kata dia, kalau memang ada peraturan daerah yang melarang mendirikan bangunan di fasilitas umum, harus diterapkan secara merata. Kang Mas Fajar juga mengatakan, kalau yang dirobohkan hanya Tugu milik PSHT saja, itu artinya pemerintah terkesan tebang pilih dalam menetapkan kebijakan. Yang memegang tepung asaan kejalan lalu. Tuju! Terus, niat awal memang kami mau mengadakan pembongkaran. Kita dengan instruksi dari pemangku, keamanan, yang ada diwilai pemotek. Namun, karena situasi tidak kondusif, kondusif kepada sosial yang lain, pengguna jalan, dan sebagainya, sebenarnya kami mengambil sikap, yaitu Tugu tidak menjadi kita bongkar, namun nanti ada opsi-opsi yang lain. Dan opsi-opsi ini tetap kita mengedepankan sesuai dengan hibuan-hibuan dari Bapak Kapolres, dan juga Porto Pindah yang ada di wilayah Kabupaten. Jadi, kebanyakan. Karena itu, kami minta kepada saudara-saudara untuk segera meninggalkan tempat. Setelah ini, tidak ada anarkis. Mudah-mudahan, pamper dipertanggung jawab berkaitan dengan masalah ini. Karena itu, saya mohon kepada semuanya untuk berpikir jernih, kita mengedepankan nilai-nilai persaudaraan. Kalau seandainya ini terjadi pembongkaran, kemungkinan dampaknya juga akan lebih besar daripada ini. Jadi, seperti ini. Sementara ini, karena permintaan dari Porto Pindah itu ada tiga titik sebenarnya. Ada tiga titik, yaitu Dipakusari, Terus Kaliwates, dan Bangsasari. Namun, untuk yang dua itu, tidak dibongkar. Namun, sesuai hibuan, ada dua pilihan. Satu dibongkar, yang kedua adalah lambang itu ditutup dan diganti dengan tulisan Pancasila. Pada waktu kami rapat dengan Porto Pindah, semua perguruan hadir. Jadi, semuanya sudah sepakat bahwa semua perguruan juga akan membongkar tuku-tuku yang ada di fasilitas umum. Bukan milih pribadi ya. Jadi, seperti itu. Itu sudah sepakat akan dibongkar. Namun, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Tidak. 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 Tidak.